Intro Halo semuanya, salam sejahtera Kembali bersama saya, Julius Kerenaman kesianto channel youtube ini Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa Dengan kalian semua, para penonton setia channel youtube ini Bagaimana kah kabarnya teman-teman Dan saya yakin semuanya Dalam kondisi sehat walafia dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman, pada kesempatan yang ini Sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten Persembahan dari saya untuk kalian semua Dikarenakan saat ini saya berada di area stasiun Gundi Di sana itu ada stasiun Gundi Yang merupakan salah satu stasiun Peninggalan masa kolonel Belanda dulu teman-teman Dan stasiun ini adalah salah satu stasiun tertua Yang berada di Indonesia teman-teman Jadi stasiun ini sudah ada di bumi pertiwi Negara tercinta kita Lalu di Indonesia ini sejak tahun 1870 Dan teman-teman Saya menemukan sesuatu hal yang sangat begitu luar biasa Di hadapan kalian semua Yaitu depo lokomotif Gundi Yang masih tersisa hingga saat ini Saya akan mengajak kalian semua Untuk menginspirasi depo lokomotif Gundi ini Yang konon kabarnya adalah depo lokomotif yang angker Saya akan membalik kamera ini dari kamera depan Menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati Indahnya pemandangan yang berada di Area depo lokomotif Gundi Oke teman-teman Pembalikan kamera dimulai dari sekarang Ya teman-teman Inilah jalur kereta api yang masih aktif Hingga saat ini Melayani rute keberangkatan kereta api Dari kota Surabaya Menuju ke arah Yogyakarta Jalur ini masih aktif Teman-teman Kereta api Sancaka Utara Lewat sini loh teman-teman Lewat stasiun Gundi Dan Seperti yang saya katakan Saya akan terus mendekat Ke area depo lokomotif Gundi Video ini Kepersembahkan hanya untuk kalian semua Para penonton setia channel Youtube Yalah Depo lokomotif Gundi Saya akan terus mendekat sampai ke bagian paling terdekat sekalipun teman-teman Nah ini adalah gudang perlengkapan Dan seperti biasa Saya akan membaca Plat aset PTKI yang berada di sini Jadi teman-teman di depan kalian ini adalah plat aset PTKI Menggunakan logo yang baru Yaitu logo kebanggaan Perusahaan Kereta api Republik Indonesia Atau disingkat PTKI Sebagai perusahaan kebanggaan Bangsa Indonesia Yang menunjukkan Di papan aset ini teman-teman Itu luas tanah 815 meter persegi Luas bangunan 815 meter persegi Nomor potan aset 04.03.00289 Wah luar biasa sekali Bangunannya masih asli Ini adalah gudang perlengkapan Sekaligus bengkel teman-teman Karena saya bisa mengatakan bengkel ini Ini dikarenakan Di sini ada jalur kereta api Jadi dulu kereta api juga diperbaiki di bagian sini Bagian dalamnya seperti ini Itu kan terlihat kan ada lubang itu Di sana itu kan ada lubang Jadi dulu tukangnya Yang memperbaiki rangkaian kereta api itu Di bawah itu untuk masang baut Di bogi-boginya Gerbong-gerbong kereta dan lokomotif Stasiun Bundih ini teman-teman Termasuk depo lokomotif ini itu Dibangun oleh perusahaan perkereta api India-Beranda Netherlands Indies Polik Maskapai Atau disingkat NIS Sebagai perusahaan pembangun Jalur kereta api pertama Di negara tercinta kita Republik Indonesia Depo lokomotif Gundih Yang sesaat lagi Akan saya Bahas lebih lanjut lagi Sampai bagian terdekat sekalipun teman-teman Konon katanya depo lokomotif ini Termasuk Salah satu depo lokomotif Yang angker di Indonesia Itu konon katanya Tapi saya merasakan Di sini itu biasa-biasa saja Tidak begitu angker Tapi tidak tahu lagi Kalau malam hari nanti Nah inilah Depo lokomotif Di sana itu Di bagian sana itu Ada stasiun Gundih Dan bagian dari depo lokomotifnya Dari gedung tadi Yang saya review itu Dan Satunya ini yang legendaris Teman-teman Inilah gedung legendaris Yang berada di Desa Gundih Ini teman-teman Inilah bagian dari depo lokomotif Tasiun Gundih Ini tuntable di mana ya Keadaannya ada Ada tuntable Mungkin itu Tuntable-nya itu Mungkin Karena Saya bisa Mengatakan Kemungkinan Itu karena Bentuknya itu lingkaran Teman-teman Saya akan Memasuki Tipo lokomotif Gundih Terlihat di Atas kalian itu Terbaca Gundih Yang lainnya Hurufnya pada jatuh semua Mungkin Terbacanya itu Kalau diawali dengan SU Berarti Sub Dipo Lokomotif Mungkin loh ya Karena Tulisannya sudah Banyak berjatuhan Dan Seperti biasa Saya akan Membaca Papan aset Yang berada di sini Teman-teman Inilah hobi saya Membaca Papan aset PT Kereta Api Indonesia Sebagai Perusahaan Kebanggaan Bangsa Indonesia Di Papan aset ini Terbaca Ruas tanah 300 meter persegi Ruas bangunan 300 meter persegi Nomor total asetnya adalah 04.03.00288 Teman-teman Lah bagian dalam Dari depo lokomotif Seperti ini Jadi dulu Rangkaian kereta Itu diperbaiki di sini Teman-teman Lah Ada cerita lucu Teman-teman Jadi begini Ketika Masinis Kereta itu Ngantri di sana Kan ini kan Nomor Ada pintu Pintu 1 Pintu 2 Pintu 3 Nah Si mbak-mbak Pemanggil Nomor antrian Seperti yang ada Di bang-bang itu Bilang gini Ke masinisnya Lewat speaker Nomor antrian Nomor antrian 01 Silahkan menuju Ke Pintu Masuk Depo Nomor 1 Untuk melakukan Perbaikan kereta api Tung 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 Nomor antrian A 1 Segera masuk Ke Pintu Perbaikan Nomor 1 Tung 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 Jadi begitu Terus Masinisnya Iseng Iseng Begini Setelah Masinisnya Parkir Ketanya Di sini Iseng Begini Teman-teman Parkir Kan turun Dari langkaian Gerbong Kereta api Atau Lokomotif Kereta api Bilang gini Hmm Mbak Senyumannya Manis Banget Rambutnya Wow Luar biasa Lambutnya Itu Terulai Mbak Rambut Seorang Bidadari Dan Rambutnya Selembut Sutra Lurus Sekali Mbak Bolehkah Kanda Minta Alamat Rumah Untuk Nanti Kanda Akan Mengajak Dinda Untuk Bekiling Kota Sekaligus Kenalan Dengan Orang tua Adinda Sayang Yang Abang Sayang Sayang Manisi Agar Kita dapat Bersatu Dalam Ikatan Suami Istri Di dalam Pernikahan Kudus Begitu Melayunya Begitu Teman-teman Masinisnya Dengan Mbak Mbak Yang Jaga Dipo Lokomotif Ini Ya Itulah Sedikit Bercandaan Kepada kalian Semua Sedikit Lelucon Kepada kalian Semua Agar Kalian Itu Tidak Bosan Melihat Channel Youtube Ini Jadi Dipo Lokomotif Ini Entah Kapan Dinotifkan Saya Tidak Tahu Menahu Yang Penting Saya Dapat Meliput Dipo Lokomotif Ini Untuk Kalian Semua Para Penonton Setiap Channel Youtube Jadi Dipo Lokomotif Ini Usianya Sudah Sangat Tua Terhitung 19 Eh Bukan 19 18 1870 1870 Hingga Saat Ini Berarti Berapa Tinggal Kurangi 2019 Dikurangi 1870 Jadi Sekitar Lebih Dari 100 Tahun Berdiri Di Tempat Ini Ya Oke Teman 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 Terima kasih Anda Telah Menonton Video Persembahan Dari Saya Untuk Kalian Semua Para Penonton Setiap Youtube Ini Teman Teman Sebelum Saya Menutup Video Persembahan Dari Saya Ini Saya Tentunya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Bila Ada Salah Kata Ataupun Perlaku Yang Kurang Berkenan Di Atapkan Semua Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Teman 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 Inilah Depo Lokomotif Gundih Yang Barusan Saya Liput Ini Untuk Kalian Semua Dan Teman Teman Jangan Lupa Untuk Selalu Berwafat Di Jalan Keluarga Dan Tentunya Jangan Lupa Untuk Selalu Mesterikan Cagat Budaya Bangsa Indonesia Ini Agar Nantinya Dapat Dini Pati Oleh Anak Jujur Kita Sebagai Generasi Penus Bangsa Indonesia Ini Teman 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 Saya Julius Kenal Keseyanto Dari Depo Lokomotif Stasiun Gundih Melaporkan Untuk Kalian Semua Para Penonton Jalan Jalan Tutup Ini Dan Mohon Ijin Untuk Untuk Tidak Semua Sekian Tuhan Yesus Memberkati